Jelang Arus Mudik Lebaran 2018, Dinas Perhubungan lakukan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan terkait kelayakan kendaraan. Dalam hal ini, Dishub Kabupaten Majalengka yang bekerja sama dengan aparat kepolisian lakukan pemeriksaan pada perusahaan otobus BS Guvili dan PO Metropolitan. Dalam pemeriksaan, para petugas memeriksa 10 bus dan 4 diantaranya dinyatakan tidak lulus administrasi. Dari 4 unit kendaraan yang tidak lulus administrasi diberikan tindakan sanksi tilang serta larangan beroperasional. Kita cek semua, yang memenuhi syarat kita kasih stiker, kemudian BS Guvili khususnya hanya untuk pariwisata. Untuk tahun ini tidak ada kegiatan untuk berkaitan meng-cover. Untuk kita sendiri atau gimana? Nanti supir kita akan cek kurang lebih tanggal 6 atau tanggal 7 pelaksananya dengan akubah berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kondisi terlibat atau tidak dengan akubah. Sementara 6 bus lainnya yang lolos hasil pemeriksaan dinyatakan layak beroperasional. Dalam melakukan pemeriksaan, ada pun beberapa hal yang disasar oleh petugas adalah kelayakan rem, lampu, wiper, klakson, dan ram cek lainnya. Petugas juga telah memberikan stiker layak operasional pada setiap bus yang telah dinyatakan layak jalan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan seperti yang terjadi di tanjakan MN Subang beberapa waktu lalu. Oke, bisa. Hanya ada sedikit-sedikit yang oposifikasi membaiki. Tapi secara administrasi masih ada yang harus dipenuhi, diselesaikan. Tadi ada beberapa kartu pengawasan yang sudah tidak berlaku, itu juga harus diselesaikan segera. Dan kemungkinan dengan temuan seperti ini, kami akan mengecek seluruhan. Seluruh armadanya kita akan cek, secara administrasi dengan teknis kita akan cek semua. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduarus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.